KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali berulah dengan menembak dua orang warga sipil di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin, tanggal 18 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2023, AKBP Bayu Suseno saat dikonfirmasi Tribun Tandahubung Papua.com, selasa tanggal 19 September 2023, mengatakan penembakan tersebut berawal pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, di mana saat itu kedua korban berada di tempat kedukaan atau melayat, takziah, yang berlokasi di depan Pasar Lama, Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Timur, kedua korban kembali ke rumah di Jalan Okpol tepat belakang Gas House yang berdampingan dengan rumah korban. Saat berada di dapur untuk menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai kedua korban. Akibat penembakan itu, korban Regina Bitdana 50 tahun mengalami luka tembak di atas pergelangan kaki kiri dan Jonas Kalakmabin 35 tahun mengalami luka tembak pada mata kaki sebelah kiri. Ujar AKBP Bayu Suseno kepada Tribun Tandahubung Papua.com, selasa tanggal 19 September 2023. AKBP Bayu Suseno menambahkan, kedua korban telah dievakuasi guna mendapat penaganan medis di RSUD Oksibil. Saat ini kedua korban telah berada di RSUD Oksibil untuk dilakukan penanganan medis, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!